DPRD Jawa Barat Prak-prakan pilkada bakal jadi klaster COVID-18 Anu Anyar. Komisioner KPUUD Cianjur Tiluan. Eta anggota DPRD Tiluan tena tanyakan kasayagaan reng-rengan KPUUD Kabupaten Cianjur Mapag Prak-prakan pilkada Cianjur 2020 Anu bakal dikokolakan di Napuerbo tanggal 8 Desember jaga. Cek anggota Komisi Hiji anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Sadar Muslihat, Prak-prakan pilkada di satengahing sasalat COVID-18, Dirong bakal ngunyang ke klaster Anu Anyar COVID-18. Kukituna butuh mekanisme nyoblos Anu HD di Saban TPS. Terakhir saya juga sampaikan ke Pak Berlur, dengan kebijakan dihentikannya pilkada yang serentak, kita dulu mengira bahwa pilkada itu tidak akan dilaksanakan atau ditunda ya, karena keadaan wabah pandemi COVID-19 ini, tetapi tetap dilaksanakan. Tentu ada kekhawatiran pilkada ini menjadi klaster baru. Tentu ini harus di-backup, karena kami juga dari DPRD dan saya di Komisi 1, sebelum ini berkeliling ke KPU yang akan melaksanakan. Memang ada juga kekhawatiran itu, karena KPU sendiri tidak pada kapasitasnya untuk menangani protokol medis ya terutama ya. Nah maka perlu backup dari gugus tugas. Nah tapi mudah-mudahan tadi pertama tidak terjadi yang kita khawatirkan tentang klaster pandemi ini, yang kedua juga tidak menurunkan tingkat partisipasi. Pihak DPRD Jawa Barat miharap, pihak KPU mampu nyorang, ngefasilitasi serta ngarekepan prak-prakan protokol kesehatan COVID-19 di Saban TPS. Samalah pihak nage miharap gugus tugas nitenan ke lawan langsung, prak-prakan nyoblos ke lawan walatra. Kukituna, kalau wang pihak ngegunaan klaster anjar COVID-19, moal tepika karandapan. Dina Nasnasna, DPRD Jawa Barat miharap, pilkada ke lawan walatra di satengahing sesalat COVID-19, moal ngurangan jumlah partisipasi pemilih, nalika prak-prakan nyoblos jaga. Heri Setiawan, Bandung TV.